Apakah dinastisya hanya sebuah mitos? Dinastisya adalah pemerintahan pertama yang muncul di Tiongkok kuno dan menjadi yang pertama mengikuti kebijakan suksesi dinasti, sehingga menjadikannya dinasti pertama Tiongkok. Dinastisya dianggap sebagai mitos yang ditulis sejarawan Tiongkok pada zaman sesudahnya. Argumen yang mengklaim dinastisya adalah konstruksi mitologis menyatakan bahwa Chou dan dinasti selanjutnya ingin menjelaskan bahwa dinasti sebelumnya kehilangan mandat surga untuk pemerintah Tiongkok karena perilaku tidak bermoral sehingga menciptakan dinasti pertama, dinastisya, sebagai zaman praaksara Tiongkok. Penafsiran mitologis dinastisya ditantang dengan penemuan istana dan rumah berdinding empat, berbeda dari rumah bulat sebelumnya, yang cocok dengan deskripsi sejarawan yang menulis tentang dinastisya berabad-abad setelah kemundurannya. Penemuan ini terjadi pada tahun 1960-70an. Sejarawan lainnya yang percaya dinastisya adalah kenyataan juga tak bisa membuktikannya karena tidak ada situs yang ditemukan benar-benar teridentifikasi berasal dari dinastisya karena tidak adanya tulisan, dan dapat dengan mudah ditapsirkan sebagai bangunan awal dari dinasti Shang. Penafsiran 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 Penafsiran